Untuk mengetahui informasi terkini dari pengadilan negeri Jakarta Selatan, kita akan bergabung dengan rekan kami Nadia Valery di sana. Nadia, bagaimana perkembangan terkini situasi di pengadilan negeri Jakarta Selatan jelang Fonis Richard Eliezer hari ini? Terima kasih. Ini kita langsung berbincang, ini ada sejumlah simpatisan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, langsung kita hampiri. Selamat pagi Ibu, dengan siapa? Selamat pagi, saya dengan Niken. Mbak Niken, bagaimana tanggapannya untuk Fonis yang akan dijatuhkan untuk berada Richard Eliezer hari ini? Harapannya berapa tahun ini Mbak? Atau mungkin Fonis bebas? Saya sih harapan saya sebaik-baiknya, maksudnya kita lihat dari fakta persidangan. Saya tidak muluk-muluk ataupun apa, karena kan keputusan hakim semua dilihat dari fakta persidangan ataupun dengan status dia sebagai justice collaboration ya. Jadi kita semua serahin sebaik hakim aja. Kalau menurut hati Nurani saya sebagai orang tua, juga sebagai masyarakat awam, dia tuh orang jujur, anak jujur, dan semua dia yang sudah membuka kotak Pandora ya. Jadi kalau kemauan saya pribadi, juga mungkin kemauan masyarakat, dia bisa lepas. Ya kan, karena kalau untuk TNI Polri, dia saat ini kan kalau tahanan di atas 2 tahun, dia sudah pasti PTDH. Tapi harapan kita sesuai, karena saya juga seorang ibu ya, bagaimana pengalaman Richard juga sama seperti pengalaman anak saya. Dulu dia dalam keadaan posisi, menuruti perintah, dalam keadaan dia belum makan loh saat itu ya. Sama waktu itu putri saya juga seperti itu, baru pulang pertandingan setelah ini. Baru sampai dari luar negeri, beberapa jam kemudian harus bertanding lagi. Jadi sama, kasusnya seperti di CES, belum keadaan masih kosong. Dari malam pagi sampai ketemu malam lagi dia baru makan. Jadi dalam keadaan disuruh perintah atasan, Jenderal Bintang 2 gitu loh. Dan yang dia hadapi, Jenderal Bintang 2, dan tidak main-main Jenderal Bintang 2-nya itu. Kita tahu sendiri lah Pak Ferry Sambu seperti apa, beliau juga karirnya gemilang, sama ya. Sedangkan Richard kan cuma berada ya, pangkat terendah gitu. Jadi harapan saya hebat, Richard luar biasa. Semoga Hakim juga saat ini memberikan bonus yang luar biasa juga buat Richard Eliezer. Jadi perintah jabatan dan kejujuran menurut Mbak Diken ini yang harus dipertimbangkan betul-betul oleh Majelis Hakim ya. Nah tapi kita melihat kemarin Pak Terdakos sudah dibacakan vonis, seluruhnya mendapatkan vonis yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa. Bagaimana tanggapan Mbak Diken nanti kalau ternyata Richard Eliezer nasibnya sama, lebih tinggi dari tuntutan Jaksa, lebih tinggi dari 12 tahun? Kalau itu tuntutannya lebih tinggi daripada Richard Eliezer, kalau menurut saya, Hakim pasti sudah mempertimbangkan ya, beberapa alasan juga bisa lebih tinggi. Yang mungkin ada unsur seperti ini dan seperti ini. Tapi kalau menurut dalam undang-undang dari LPSK ataupun apa, JISI itu pasti ada pertimbangan untuk lebih meringankan. Dari Jaksa saja harusnya kan di-divonis, taruhlah 340 KUHP itu yang terendah 20 tahun ya. Dia terendah karena dia bukannya aktor intelektualnya gitu lah. Jadi 20 tahun dikurangin masa tahanan jadi 8 tahun jadi 12 tahun kemarin tuntutan dari JPU. Tapi kalau misalnya Hakim menaikkan dari yang apa yang Jaksa tuntutkan, mungkin Jaksin juga mempertimbangkan, Hakim mempertimbangkan yang lain-lain. Atau mungkin ada beberapa kesalahan fatal atau dari fakta persidangan yang membuat Hakim jadi menambah hukuman beliau dari tuntutan JPU atau segala macam gitu. Jadi ya harapan saya semoga banyak penilaian baiknya lah di persidangan untuk Richard Eliezer yang meringankan. Makasih baik berikan kita sekarang ke simpatisan lainnya nih ya. Dengan siapa? Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi sama Ibu Yana. Ibu Yana, Ibu Yana gimana nih? Kalau tadi tanggapan Mbak Niken, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan kejujuran. Kemudian juga adanya perintah dari Jenderal Bintang 2. Kalau Mbak Yana sendiri, apa harapannya untuk Fonis dan kira-kira apa pertimbangan Majelis Hakim yang harusnya meringankan Richard Eliezer? Kalau harapan saya sama-sama Mbak Niken ya, kalau bisa dilepas Eliezer. Terus karena dia kan sudah satu justice cobalator ya. Terus sudah buka kotak Pandora. Terus dia anak jujur, kasihan. Masih muda, cita-citanya harus terhalang sama Jenderal Bintang 2 ya, mantan pimpinannya. Sebagai orang tua, saya juga merasakan Richard Eliezer itu seumuran anak saya. Jadi saya bisa merasakan orang tuanya, iya, kayak anak sendiri. Terus kalau saya mau ya Hakim membebaskan jangan sampai di atas 5 tahun. Terima kasih banyak Mbak Yana, Mbak Niken. Kita sama-sama menanti Fonis, semoga Richard Eliezer mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Mbak, selamat pagi. Ya gede dan juga Mbak Merasa, itu tadi merupakan tanggapan dari dua simpatisan Richard Eliezer. Yang pada keduanya sama-sama meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan Fonis yang seadil-adilnya. Dan kalau bisa seringan-ringannya, karena menurut mereka Richard ini sudah membuka kotak Pandora, memberikan keterangan yang jujur dan juga mengungkap skenario palsu Ferdi Sambu, sehingga ini seharusnya menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim. Meskipun kemarin kalau kita merekap hasil persidangan Pak Terdakwa sebelumnya, keempatnya mendapatkan Fonis yang bisa dibilang jauh lebih tinggi dari tututan Jaksa, sehingga ini juga menjadi pertanyaan apakah Richard Eliezer juga akan bernasib sama, apakah Majelis Hakim akan menjatuhkan Fonis yang lebih rendah atau sama dengan tututan Jaksa. Dan untuk proses persidangan ini, gede dan juga Mbak Merasa, ini rencernya akan dimulai pada pukul 10 lewat 30 pagi untuk Indonesia Barat, dimana saat ini juga untuk ruangan yang akan digelarnya persidangan di ruang sidang utama Prof. Umar Seno Aji ini memang sudah dibuka. Dan juga para pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Kita saksikan bersama gede dan juga Mbak Merasa, inilah kondisi di ruang sidang utama Prof. Umar Seno Aji, dimana memang ruangan sidang ini tidak terlalu besar, namun ini merupakan ruangan sidang yang paling luas di pengadaan negeri Jakarta Selatan, meskipun untuk kapasitas tempat duduk hanya bisa menampung sekitar 50 pengunjung saja. Sementara ini karena persidangan belum mulai, para pengunjung masih diperbolehkan untuk berdiri, namun nantinya jika persidangan sudah dimulai, mereka diharuskan keluar dan hanya yang mendapatkan kursi saja yang boleh berada di dalam ruang sidang, menonton persidangan secara langsung. Nah, gede dan juga Mbak Merasa, selain membacakan fonis ataupun putusan, hari ini Majelis Hakim juga akan mengumumkan penetapan terkait dengan status justice kolaborator ataupun saksi pelaku yang bekerja sama untuk Richard Eliezer, karena sebelumnya meski LPSK ini sudah menyampaikan rekomendasi atau membuat rekomendasi untuk Richard Eliezer sebagai justice kolaborator, namun hingga saat ini belum ada penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan nanti terkait dengan penetapan apakah hakim mengabulkan status justice kolaborator Richard ataukah tidak, ini juga akan diumumkan bersamaan dengan pembacaan fonis ataupun putusan yang akan digelar sesaat lagi pukul 10.30 atau Dede Ceparat. Kita sama-sama nantikan, gede dan juga Mbak Merasa, bola panas ada di tangan Majelis Hakim, apakah fonis yang akan dijatuhkan kepada barat dari Richard Eliezer ini akan lebih tinggi dari tuntutan 12 tahun jaksa protot umum ataukah lebih rendah atau bahkan sama dengan tuntutan jaksa. Ya, gede. Ya, Nadia Valery, dari pengamatan Anda, apakah keluarga Richard Eliezer maupun keluarga Joshua sudah hadir? Ya, gede terkait dengan kedatangan keluarga dari Richard Eliezer maupun keluarga korban. Almarhum Novi Acha, Yoncoa Utama Barat hingga saat ini untuk situasi di dalam ruang sidang utama, kami belum memantau kehadiran kedua belah pihak keluarga terdakwa maupun keluarga korban. Atau memang sebelumnya informasi yang kami dapat dari pihak kuasa hukum dan juga LPSK, memang ada beberapa kursi di ruang sidang utama ini yang dipersiapkan untuk kehadiran dari keluarga Barada Richard Eliezer maupun juga keluarga korban Novi Acha, Yoshoa Utama Barat. Kalau kita melihat proses persidangan dua hari kemarin, Fonis Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuatma Aruf, dan juga Riki Rizal, ini memang keluarga dari korban Novi Acha, Yoshoa Utama Barat, ibunda dari Brigadir Yoshoa, proses 5 juta memang hadir di seluruh persidangan keempat terdakwa. Sehingga nantinya juga di ruang sidang ini akan dipersiapkan untuk kehadiran dari ibunda Brigadir Yoshoa, Rosesi Wanjuntak, ya juga pihak keluarga, jika memang ingin melihat secara langsung proses persidangan pembacaan Fonis Richard Eliezer pada hari ini. Gede. Nadia, jika Anda sudah mengumpulkan informasi dari para simpatisan Eliezer yang datang hari ini, arata-arata mereka datang dari mana? Apakah dari Jakarta atau ada juga yang dari luar kota? Ya, betul sekali Gede dan Juko Obersa terkait dengan simpatisan Richard Eliezer ini memang sejak proses persidangan pertama bergulir dari mulai Oktober 2022 lalu, untuk persidangan Barat dan Richard Eliezer ini menjadi salah satu persidangan yang paling banyak dihadiri oleh pengunjung, di mana mereka menamakan diri mereka ini Eliezer Angels. Begitu sempat ada yang memakai kaos, dan mereka memberikan dukungan selama proses persidangan. Tidak hanya yang berasal dari Jabodetabek saja, namun beberapa juga hadir dari luar kota untuk melihat persidangan secara langsung, di mana mereka memang ingin memberikan dukungan, karena merasa simpati dengan Richard Eliezer, dan mereka juga ingin menuntut kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya. Pengunjung ini mulai datang tidak hanya dari persidangan pertama, pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, mereka juga hadir bahkan hingga menuju ke tahap terakhir, pembacaan tuntutan Jaksa, kemudian juga nota pembelaan Richard Eliezer, dan hari ini jumlah pengunjung yang paling banyak hadir, yaitu pada pembacaan vonis ataupun putusan, karena memang ini merupakan rangkaian terakhir dari proses persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yoshua, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika nantinya para terdakwa memutuskan untuk mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan, Majelis Hakim proses persidangan tidak lagi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun tentunya akan menuju ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan saat ini juga antusias pemasyarakat masih tinggi, mereka masih terus mencoba untuk dapat melihat secara langsung proses persidangan pada hari ini, meski dari pihak pengamanan disiagakan untuk dapat mengkondusifkan para pengunjung yang hadir pada hari ini, agar mereka tetap tertib, terutama pada saat Majelis Hakim membacakan amar putusan nanti. Terima kasih, Nadia Valery melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami akan terus menantikan informasi Anda dari sana.